Sejumlah mahasiswa dari organisasi pergerakan mahasiswa kecamatan Bantabual melakukan nunjuk rasa atas terbaliknya kapal Liana Jaya. Pada selesai kemarin di perairan desa Pela, kecamatan Bantabual hingga memakan satu korban jiwa. Berdasarkan kecelakaan laut pada kapal Liana Jaya tersebut, mahasiswa ini kemudian meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Buru segera menepati janjinya dalam merealisasikan infrastruktur jalan lintas darat ke kecamatan Bantabual sehingga masyarakat tidak lagi merasa kesulitan yang hendak melitasi ke laut. Para pendomo ini menyatakan sudah 20 tahun lamanya janji infrastruktur jalan lintas darat ke kecamatan Bantabual belum juga terrealisasi dari zaman kepemimpinan Bupati Buru Husni Hentihu hingga Ramli Umasugi. Mahasiswa ini meminta agar pemerintah daerah dapat memperjuangkan membangun infrastruktur jalan sebab masyarakat Bantabual di sana selalu kesulitan apabila terjadi banjir akibat curah hujan apalagi menyeberangi laut dalam kondisi cuaca ekstrim. Terdapat 3 poin tuntutan yang menjadi permintaan mahasiswa. Yang pertama meminta kepada pemerintah daerah agar dapat membangun jalan lintas darat ke jalur kecamatan Bantabual. Yang kedua agar rapat menyediakan kapal feri penyeberangan laut ke kecamatan Bantabual. Dan terakhir agar pemerintah daerah dapat memperjuangkan penerangan lampu selama 24 jam di daerah kecamatan Bantabual. Aksi ini sebenarnya bentuk keresahan masyarakat kecamatan Bantabual yang selama ini kami kepemimpin dari DPRD, kepemimpin dari Bupati mulai dari Bapak Bupati Usni sampai tingkat Bapak Bupati Ramli yang pernah kerealisasi. Keresahan juga masyarakat Bantabual yang pernah terjadi peristiwa apalegodi. Untuk pembuatan jalan sampai saat ini belum bisa diharapkan Bapak Karena jalan di sana ini kalau Bapak Mbak bilang musim hujan Itu dia pembah batu, dia pembah pecing Apalagi masyarakat Batak Poli itu di musim timur paling besar Bapak Terkadang itu sampai orang-orang kemungkinan kepentingan Kepentingan di Namlea sampai nak Nak mau lewat darat setengah mati air panjang Nak lewat lauk kembali setengah mati dengan gelombang Satu persatu dari mahasiswa ini menyampaikan orasinya Yang berlangsung disimpang lima namlea dengan membakar bahan bekas Usai aksi mereka kemudian melanjutkan perjalanan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Buru Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah melaporkan